Hari ini kita akan belajar tentang berbagai macam cicak yang hidup di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan keaneka ragaman hayati, memiliki banyak jenis cicak yang menarik untuk kita pelajari. Ada yang tahu nggak kalau Indonesia punya banyak jenis cicak? Ya, benar sekali. Cicak-cicak ini tidak hanya hidup di rumah kita, tetapi juga di berbagai habitat lainnya. Nah, di video ini, aku mau kasih tahu beberapa jenis cicak yang menarik dan mungkin ada di sekitar rumah kalian. Siapa tahu, setelah menonton video ini, kalian bisa mengenali cicak-cicak tersebut dengan lebih baik. Pertama, ada cicak rumah atau Hemidactylus frenatus. Cicak ini paling sering kita temukan di dalam rumah. Cicak ini paling sering kita temukan di dalam rumah. Mereka sangat adaptif dan bisa hidup di berbagai kondisi lingkungan. Mereka suka tempat-tempat terang untuk mencari serangga kecil. Biasanya kita bisa melihat mereka di dekat lampu pada malam hari, karena serangga kecil sering berkumpul di sana. Ukurannya sekitar 7-15 cm dan warnanya coklat keabu-abuan. Warna ini membantu mereka berkamuflase di lingkungan rumah kita. Kedua, ada cicak abu-abu atau Sirtodactylus marmoratus. Cicak ini biasanya tinggal di hutan dan suka memanjat pohon. Cicak ini biasanya tinggal di hutan dan suka memanjat pohon. Mereka sangat lincah dan bisa bergerak cepat di antara dahan-dahan pohon. Mereka punya pola kulit yang unik, yaitu bintik-bintik hitam di seluruh tubuhnya. Pola ini membantu mereka berkamuflase di lingkungan hutan yang rimbun. Ukurannya bisa sampai 20 cm. Dengan ukuran yang cukup besar ini, mereka bisa lebih mudah terlihat di alam liar. Lalu ada cicak terbang atau Dracopholans. Jenis cicak ini paling unik karena bisa meluncur dari satu pohon ke pohon lain. Jenis cicak ini paling unik karena bisa meluncur dari satu pohon ke pohon lain. Mereka menggunakan selaput kulit di antara kakinya, seperti sayap, untuk meluncur. Caranya dengan menggunakan selaput kulit di antara kakinya, seperti sayap. Ini memungkinkan mereka untuk berpindah tempat dengan cepat dan efisien. Warna tubuhnya biasanya coklat dengan variasi warna kuning dan hijau. Warna-warna cerah ini membuat mereka terlihat sangat menarik. Selanjutnya, ada cicak tokek atau gecko-gecko. Tokek ini terkenal dengan suaranya yang khas, tokek-tokek. Tokek ini terkenal dengan suaranya yang khas, tokek-tokek. Suara ini sering kita dengar pada malam hari, terutama di daerah pedesaan. Mereka punya kulit berbintik-bintik dengan warna dasar abu-abu atau biru. Pola ini membuat mereka terlihat sangat eksotis. Ukurannya bisa mencapai 3,5 cm, lumayan besar kan? Dengan ukuran sebesar ini, mereka cukup mudah dikenali. Terakhir, ada cicak berekor daun atau Uroplatus fantasticus. Cicak ini punya ekor yang mirip daun kering, berguna untuk berkamuflase di hutan. Cicak ini punya ekor yang mirip daun kering, berguna untuk berkamuflase di hutan. Mereka bisa bersembunyi dengan sangat baik di antara dedaunan. Mereka hidup di tempat yang lembab dan suka bersembunyi di antara dedaunan. Ukurannya sekitar 10-15 cm. Menarik kan, teman-teman? Dengan kemampuan berkamuflase yang hebat ini, mereka bisa menghindari predator dengan mudah. Ternyata banyak sekali jenis cicak yang bisa kita temukan di Indonesia. Setiap jenis cicak memiliki keunikan dan keistimewaannya masing-masing. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus eksplorasi dan pelajari keindahan alam Indonesia.